Oke halo semuanya kembali lagi bersama aku Oke guys kembali lagi bersama aku Blue God dan kembali lagi di The Simpsons 4 seri glowstone family ya guys ya ya kita melakukan lagi seri glowstone ya guys ya capek ngomong ya guys ya ya guys ya guys ya wadaw kebiasaan jadi mohon maaf balik kalian yang annoying dengan kebiasaan aku yang sering bilang ya ya guys ya ya guys ya jadi mohon maaf ya bukan ya guys ya lagi kebiasaan ya jadi ya ada dimaklumnya aja deh karena aku udah berapa-berapa kali mendapatkan komentar gitu ya dikritisi aku cuy kebanyakan ngomong ya guys ya ya gimana kebiasaan cuy gimana dah oke jadi aku mau pulang guys ya di sini aku pengen bikin adik anjay adik untuk si Meli ya guys ya anjay gimana nih kalau misalnya si Meli punya adik ya guys ya tuh kan ya iya pokoknya aja dibaklumin aja lah ya guys ya kalau misalnya aku ngomong ya guys ya waduh tadi udah berapa kali ngomong ya guys ya aduh sorry 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 nih guys ya Oke kita pulang dulu guys kalau misalnya di episode sebelumnya itu kita mencomlangkan si gini si Meli ya guys ya dengan siapa ya guys ya Oh ntar kita lihat friend friend list nya si Meli ya guys ya kalau nggak salah tuh setelahnya si Alexander ya setelahnya Alexander kita ada tuh ketemu sama cowok rambut pirang juga guys ya sama kayak Glowstone family karena pernah pirang-pirang guys ya Nah nanti kita coba lihat di friend list nya si Meli ya guys ya Oke kita berada di rumahnya atau kediamannya Glowstone family ini dipakai komputernya loh komputernya nah dipakai sama maknya si Meli guys Oke aku mau melihat dulu guys si Meli kapan luang tahun ya guys ya kemarin aku karena aku pengen bikin perayaannya ya cuy ya Oke kita lihat dulu si Meli mana Meli 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 mana nih Meli ini ya guys lagi sebesar ya guys masih lama ya guys ya jadi Bapaknya mana ya bisa nih by the way Bapaknya belum gini ya guys belum kerja ya kita suruh kerja apa ya guys ya yang yang mantep gitu ya coba final job ya atau enggak disini deh final jobnya final job career final job let's go ya biar dia ada penghasilan gitu ya guys ya biar nggak kagak nganggur disini ya guys ya Oke kita suruh dia jadi polisi kali ya mantep nih jadi bisnis jadi civil jadi uh jadi perampok guys kriminal jadi apa ya jadi 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 freelancer jadilah wujud pengacara cuy di pengacara aja ya apa-apa wujudnya seberapa nggak apa-apa lah ya yang tidak punya kerjaan guys ya Oke udah mantap Oke mantap ya jadi sudah kerja sebagai pengacaran ya guys ya oke Bapaknya si Meli Roberto jadi guys aku pengen bikin kan Meli anak ya eh bukan adik anak dong Sorry guys ya Oke kita coba ajak langsung disini ya guys ya try for baby ya guys ya let's go mamang jambrut ya Oke gimana guys maka dia mau untuk diajak try for baby gitu maukah kamu Oh let's go let's go mau deh guys tanpa banyak cincong gitu ya guys ya kita langsung aja gitu lah ya guys ya oke dan kita langsung mengecek juga sekalian aja apakah eh by the way guys kenapa mukanya dia sedih gitu ya tolong aku nggak tahu ya guys ya nih kenapa sedih dah tolong ya kita kasih nih by the way mewah banget ya guys ya tuh ya tuh kasurnya tuh kayak kerajaan gitu ya guys ya TV besar ya kan mantap kali ya guys setup yang ku bikin ya guys ya Nah ini keluar ke kanan toilet gitu ya guys ya mantap ya tersebelum dia buat anaknya guys buat adik ya lebih tepatnya ya guys ya buat adik untuk si Meli ya Meli nggak boleh nggak boleh lagi guys nggak boleh ngintip guys nggak boleh tahu ya sedang proses pembuatan eh di kesini cuy Oh ke toilet ya guys wih untuk ketutup dia guys ya ntar 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 nih asli ya gini tutup ya aman ya tapi ini Oh my god segini ini kelihatan guys bisa diintip tolong dia mantap jiwa mantap jiwa gimana guys Oh ya kita mengetes kejantanan dari seorang Roberto ya saya ada toilet ya akhirnya kita bakalan pakai roko toilet yang ini aja abis itu kita text pregnancy gitu ya guys ya Apakah sekali try for baby itu langsung hamil ya karena ada juga yang sekali travel itu nggak hamil guys jadi kita coba let's go memang jambut kok kagak text pregnancy dia kan kusur text pregnancy sini dong ini cantik tolong lah ya eh emaknya ya guys ya ya guys ya ini ya guys ini ya ini ya ini ya ini ya ini bodinya vela ya aku lupa namanya guys ini bodinya vela ya guys ya aku mau mengabadikan ya guys ya lain ya Oke kita bakalan screenshot ya cekret nah kita screenshot nih guys nah sekali lagi cekret oke nice sekali guys ya aja dia khusus screenshot kenapa aku screenshot ya guys ya karena ya seperti yang sudah-sudah kayak di blue fam sebelumnya itu ya guys ya eh perutnya Carla atau badannya Carla setelah sama melahirkan itu bongsor apakah berlaku di sini untuk si Vela itu agaknya Vela glowstone kita bakalan tunggu sama-sama ya guys ya mungkin untuk angkatannya si Meli aku bakalan bikin dia berdua aja deh ya ini pokoknya adiknya si Meli satu-satunya ya bisa nggak ada adiknya Meli yang keduanya ya aku bakalan nungguin si Meli lebih besar tadi nanti bakal aku jodohin sama siapa ya tadi Oh ya tadi kan aku janji mau ngece-in Oh Lukas ya Lukas namanya guys nama cowok every yang ini kita bakalan tunggu sama-sama si Lukas dan Meli tumbuh menjadi pin ya Oke boleh banget itu ya guys ya lagi 11 hari baru jadi tim dia guys ya masih lama banget ya guys ya Oke mantap Oh jadi si Roberto am gini ya bisa menghamili dengan sekali percobaan nice sekali ya mantap sekali cuy ya mantul ya Oke kita bakal ngapain lagi nih ya guys ya Oke kita lihat dulu di sini pojok kiri bawah eating for two second trimester 24 tahun aku nggak mau langsung chat segala macem ya guys ya kayaknya ada deh ya caranya gitu ya kayaknya desim tiga itu ya desim sempat aku nggak tahu guys kalau misalnya kita makan tiga apel atau tiga anggur tuh ada dua pilihannya di desim tiga guys kalau kita misalkan makan yang namanya anggur kok anggur kalau anggur cowok apa cewek ya terus dalam pasti anaknya cowok guys kalau misalnya makan tiga anggur ya desim tiga ya guys ya itu udah pasti anaknya cowok kalau makan tiga ya tiga biji ya tiga biji anggur gitu ya guys ya dan tiga biji apel tuh jadi anak perempuan udah kebalik aja tapi intinya kayak gitu lah ya guys ya kita makan apel atau anggur ya jadi desim tiga bisa diatur ya kalau desim tiga bisa diatur ya kalau desim sempat aku nggak tahu guys lagi kan saya deska aduh dimasak kalau misalnya desim sempatnya aku nggak tahu cara ngaturnya biar cowok cewek tuh gimana ya guys ya aku nggak tahu ya kalau misalnya anaknya kembar gua di luar kuasa aku ya guys ya tadi kan kubilang eh pengennya dua aja ya anaknya di glowstone nya ini ya bisa di luarga ini gue enak ya TVnya gede gitu ya guys ya kalau misalnya anak kembar nanti ya ya udah terima aja ya guys ya ini nggak dipakain ya guys ya ini nanti ya guys ya Oke aku belum baca-bacain apa itu namanya request-requestan dari kalian ada aku kemarin nge-request untuk atasnya jadinya apa dan ada juga nge-request ya guys ya basement ya kita bisa buat basement ya guys ya nanti dulu ya guys ya tapi kalau misalnya basement dimana sini aku nambahin tangga ya supaya bisa naik mungkin di sini kali ya di sini nanti kurubah kali ya di sini ya di sini ya guys ya aku belum bacain request-requestan dari kalian sih ya di glowstone family sebelumnya itu nah dari Rifki Surya 222 kasih ruang bawah tanah aja nah sekali Bang rumah terlalu gelap jadi kayak rumah horor Masa rumahnya terlalu gelap sih rumah horor nih dari gini guys dari Nemi ma sinaga dia nge-suggest supaya lampunya diperbanyak guys kalau gelap kah ya oke aku tambahin deh mungkin disininya kurang ya gimana bagian mananya kayak rumah horor di rumah horor guys Oke coba ya ya bagi kalian yang mau request-request request ya Nah ini aku menuin nih luar udah nggak kayak rumah horor kan terang kok ini di setiap linia terang ini mungkin di depannya kali maksudnya ya ini depannya nggak ada lampu sih ya coba ya oke udah sih ini emang kalau misalnya agak gelap ini emang yang wansanya gelap guys ya ini nih misalnya yang ini ya kita review coba ya ini emang gelap gitu kan nah kita ketak kesini guys ya ini emang gelap cuy bangku desainnya gelap toilet disini guys toilet untuk yang kamarnya pasangan Roberto sama Vela nah jadi gitu nah udah terang kan udah terang kan ya terus apalagi nih dari prinses-prinses zar zar zarah game ini untuk kamu iya ke komputer aja ya The Sims 4 literally basically The Sims yang judulnya The Sims 4 cuma di komputernya di PS4 ada gitu ya ya guys ya mungkin paling berharapnya di Android mungkin ya kalau di Androidmu ada The Sims 4 mobile ya ya apalagi ada lagi di ruang atas kasih tempat buat luar raga aja kan Meli tomboy itu sih saranku ya dari Rika Quenera channel Oke di atas kita buat gini mungkin nanti di next episode ya di next episode satu gua bakalan bikin tempat luar raga ya ini masih kosong melempeng guys ya ini juga ada balkon gini ya nanti kita bisa bikin ya balkon apa-apa apa teras ya teras di atas dia bisa lantai dua ada teras nih guys ya kita ntar bikin ya guys ya Oke mungkin videonya sampai disini aja guys kok nggak bikin panjang-panjang videonya karena disini agenda kita cuma untuk buatin adik untuk si Meli ya wih ya kan dekat ciuman weh Oke deh videonya sampai sini aja guys sampai coba di video Glowstone selanjutnya bagi kalian yang suka dengan series Glowstone ini silahkan like comment subscribe ya guys ya supaya kita menembus 100.000 subscriber ya guys ya Oke dibantu supaya supaya nggak tuh supaya channel ini meraih 100.000 subscriber ya guys ya Oke saya berdua di videonya Allah setiap guys bye 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 bye